Terima kasih telah menonton! Jadi, kusat Musa yang kepilih buat umroh? Merdeka! Merdeka! Yes! 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 Merdeka! 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 Alhamdulillah! Alhamdulillah! Stop! Eh, Trio Bemo! Kalian itu santri paling aneh deh! Kok malah bilang Merdeka 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 nggak jelas sih? Tau nih! Iya dong, Kal! Karena kita itu semangat, karena Ustad Musa itu mau pergi dari Kunanta. Coba kamu bayangin, siapa sih yang sering marah-marah? Ustad Musa! Ustad Musa! Iya kan? Iya kan? Iya, Sobri! Itu mau melesuk! Benar! Aduh! 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 Kal! Kenapa sih, Kal kamu mau gagalin Ustad Musa itu umroh? Eh, Sobri! Masalahnya! Di mimpi aku itu, Ustad Musa kalau udah pergi nggak akan balik-balik lagi! Kalau nggak balik-balik lagi beneran gimana? Itu apa? Lebih bagus! Bagus dong, Kal! Ngapain kamu dukung Ustad Musa masih di sini? Berarti bagus! Kalau Ustad Musa pergi, caw dari Kunanta! Berarti Kunanta akan bahagia, damai, dan... Tidak! 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 Eh, Sobri! Makanya jadi orang itu jangan lebay! Allah itu nggak suka orang yang berlebih-lebihan! Benet nggak? Bener banget! Tidak! 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 Eh, tolong jangan ditawain! Ayo Allah! Eh, Allah! Tidak! 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 Ya Allah! Pertemukanlah Sergei bin Pawel dengan ibu kandungnya yang selama ini masih di cari-cari! Assalamualaikum! Waalaikumussalam! Aduh, 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 aduh Alia, Robby, Astagfirullah Sakit, sakit Lagi, mister Ya Allah Kenapa sih kemana-mana itu bawa bola? Kan bola adalah teman Hah? Bola teman? Aduh, ah, masalah teman sama bola Ustaz, kalau mau hebat main bola Harus berteman dengan bola Bola? Ya udah, terserah mister deh Mau teman sama bola, kek, sama pohon, kek, sama bahan serep, kek, terserah, bebas Wah Nanti ngomong-ngomong mister lagi ngapain? Ini saya nulis doanya. Silahkan dibaca. Ya Allah, pertemukanlah Sergei bin Apple. Bapaknya buah. Pawel. Oh, Pawel. Namanya lucu ya. Dengan ibu kandungnya yang selama ini masih dicari-cari. Masya Allah. Ini doa mister yang tulis. Ya, itulah adalah doa saya. Soalnya, saya tadi dengar dari Pasadpam, Haikal, dan Asun. Ada orang yang mau pergi ke umroh. Jadi kan, kalau ada orang yang mau pergi ke umroh atau haji. Kita kan bisa titip doa. Soalnya kan, di sana di tempat suci. Banyak tempatnya-tempatnya yang kita bisa kirim doa ke sana. Dan doanya kita terkabung. Masya Allah. Bacu, mata becu. Betul sekali mister. Seperti di Masjidil Haram, ya. Kemudian juga di Multazam. Itu ada di antara Kabah dan juga Hajar Aswan. Tapi memang karena di Mekah itu banyak sekali manusia, umat-umat muslim berkumpul. Jadi banyak sekali orang-orang yang rebutan ingin doa di situ. Nah, tapi memang kalau misalkan memang mister mau titip doa ini. Insya Allah nanti akan saya doakan di sana. Kok? Ustadz kepilih ya? Iya, Alhamdulillah. Insya Allah saya yang terpilih. Jadi saya yang jalan umroh. Kok? Jalan kaki? Nanti capek, naik pesawat aja. Ulala. Mister, ya iya saya naik pesawat. Enggak-enggak aja mister. Nanti saya ke sana itu naik pesawat. Pesawat yang besar. Sudah, nanti saya bacain doa aja ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lah tuh. Ngusuhin tuh ah. Status. Sadam. Eh, 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 eh. Ini, ini, ini pada mau kemana? Pada mau kemana? Tuh bian amat, tuh bian amat. Dupa satam. Kok pake nanya sih? Ini, ini kita bawa apa? Kita nih, bawa ginian. Mau belanja. Masa mau kondangan apa? Saya kata kali mau buang sampah. Wah, buang sampah. Wah. Eh, sayang. Iya, iya. Sebelum kita berangkat ke pasar, kita tuh harus hati-hati. Karena kan sekarang udah mau bulan puasa. Ngeri. Jadi pasti rame tuh di pasar. Jadi dikhawatirkan nanti di sana takut ada copet. Hah? Copet? Ini bukan copet, saya. Tapi apa, toh? Tapi cepet. Cepet? Lujur. Alhamdulillahirrohabilalamin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ustaz Musa ini saya cari-cari kemana aja sih? Lagian, Ustaz Ridwan ngapain nyari-nyari saya? Emang saya bareng langkah dicari-cari? Eh, oh, saya tahu. Pasti Ustaz Ridwan disuruh sama Ustaz Jahnuyu ya buat nyari saya ya. Wah, saya kasih tahu dikit ya. Dia tuh gak bisa lama-lama kalau gak deket saya. Ya Allah, Ustaz Musa pede banget ya orangnya. Pasti begitu ya, kan? Ustaz Musa inget gak? Sekarang ini ada acara di luar. Ah, saya gak ada acara di pasar di luar? Nah, Ustaz. Ya Allah, pengajian. Di Masjid Darul Takwa. Nah. Terus, itu apa? Kak Bahnya gimana tuh? Miniaturnya kan buat acara besok tuh ya gimana? Aduh, lupa lagi saya. Udah, itu mah tenang aja Ustaz. Kan ada Pak Deh nih. Nanti Pak Deh dibantu sama Santriwan untuk bikin miniatur. Pasti cepet kok jadinya. Nah, Ustaz sekarang tinggal berangkat aja. Nanti aku terlambat loh. Oh gitu ya? Iya. Ya udah, kalau gitu saya langsung berangkat ya. Eh, tuh. Itu apaan? Ih, kepo. Tentu aja. Tumeng banget bau buku. Ini, ini buat apa Ustaz? Ini buat pemba bintang. Astaga. Banyak lagi yang pegang lu. Ini punya siapa? Oh, ini gak kenal. Astaga, Ustaz. Sabar ya Allah. Kali ini gak kenal. Barang langka ini, sumpah. Udah, mobil udah. Oh iya. Pas Rikiti tolong buka ya. Buka apa Ustaz? Buka baju. Buka baju. Maksud saya buka gerbang. Saya mau keluar mobilnya. Oh, sekiranya buka baju kali. Yaudah, saya buka dulu ya Ustaz ya. Iya, iya. Makasih, Pas Rikiti. Tas ketinggalan.